Apa yang dilakukan di Jijia ya, dia dengan keluar BAM jisuh malah dia tuh semakin perform. Simpelnya BAM mungkin bisa mengakomodir atau menduplikasi gitu. Sistem yang ada di profesional selain federasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik, gue saja semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan. Serta segala penyakit, amin ya Rabbah Alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali mereaksi sebuah video. Kali ini video yang akan saya lihat adalah di ajang perempat final. Di mana ada hasil yang sebenarnya sangat mengecewakan ya. Prediksi saya salah. Kemarin saya prediksi Malaysia bakal bisa melewati India. Tapi ternyata justru Malaysia kalah 3-2 oleh India. Agak di luar prediksi saya ya sebenarnya. Tapi bagaimanapun semua pemain sudah berjuang ya. Sudah berjuang dengan gigih. Emang ini bukan event yang mudah ya. Di mana kita main setiap hari dengan intensitas dan level yang tinggi. Bagaimanapun tetap kita harus apresiasi guys ya. Oke, kita langsung lihat sama-sama aja guys. Jalannya ini mungkin kita akan lihat highlight secara keseluruhan ya. Ya, this is ya. Harapan pertama dari Malaysia. 2022-21. Agak memberikan perlawanan juga ini. Berarti ketat juga ini India. Kita tidak memprediksi bahwa India sudah sesiap ini. Dalam ajang Thomas. Oh, di saat kedua beda jauh. 16.7. 18.8. Emang ini chordnya licin loh guys. Beberapa kali aku lihat pemain-pemain dunia. Pemain-pemain yang main disini. Berjatuhan. Dengan mudah di saat kedua. 21.9. 18.8. Sampai-sampai ini guys. Memberikan perlawanan ya. Emang ranking ready sama set ini. Sering memberikan ini sih. Apa kesulitan ya. Pengalaman mereka juga ada ini sih guys. Wow. Set pertama tuh selalu menjadi penentu ya. Oh. 2019. Oke, udah set 19. Dan. Oh, 20.15. Memang secara head to head. Kayaknya Gorgo si Fedanur Izzuddin kalah ya. Sama ranking ready sama set ini. Mungkin akan lebih bijak kalau strateginya dirubah ya. Aroncian yang pertama gitu. Ah, ini tidak ambil. Ah, ini tidak ambil. 19.15. Ang Ziong ini memang beberapa event sebelumnya agak kurang stabil ya. Performanya. Tapi disini memberikan perlawanan. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Tapi setiap match seru semua loh guys. 19.19. Katat semua ini. Jogel 1.19. Ketat ini guys. 17.16. 18.16. Mungkin Aroncian sama TOEI ini. TOEI ini lebih minim melakukan kesalahan ya. Ini kalau udah satu level kayak gini ya. Kejar-kejarannya tipis. Siapa yang paling melakukan kesalahan dia yang kalah sih. Oh, ini nih. Oh, Pranoi. Pranoi agak memang bagus sih Pranoi. Mungkin kalah dari pengalaman guys ya. Kenapa enggak Liu Deren aja sih? Yang terakhirnya. Mungkin lebih pengalaman Liu Deren. 21.13. Jauh perbedaannya. 21.18. Memang ini menjadi sebuah kejutan ya. Kalau enggak salah udah hampir 40-tahun India tidak masuk ke semifinal. Memang kalau kita lihat di hasil semifinal pun guys. Ternyata Denmark pun kalah 3-2. Melawan India ini. India ini ternyata memang di luar ekspektasi kita semua ya. Menjadi underdog. Memang tidak dijangkau oleh pikiran kita. Tapi kalau kita memang melihat lebih cermat guys. Kita lihat pemain ada kedalaman squad yang dimiliki oleh India. Memang lebih balance guys. Mereka memiliki 3 single. Ketiga-tiganya ini berpengalaman gitu. Pranoi. Kedamistrikan apalagi. Former number one ranking. Terus Laksasen. Tahun ini udah berapa kali dia final ya. Mengalahkan Li Jijia kalau enggak salah ya. Mungkin ini PR yang perlu diperbaiki adalah dari sektor tunggal putranya ya. Saya rasa mungkin saya enggak bisa berani dibilang sih. Maksudnya kita lihat guys. Apa yang dilakukan Li Jijia ya. Dia dengan keluar BAM. Jisumlah dia semakin perform. Simpelnya BAM mungkin bisa mengakomodir atau menduplikasi gitu. Sistem yang ada di profesional selain federasi gitu. Apa sih gitu yang diinginkan para player itu apa gitu. Nah ini yang mungkin bisa diakomodir oleh BAM gitu. Sehingga pemain bermain all out. Mereka bisa menaikkan level permainan mereka gitu. Kalian menyadari enggak sih gitu. Selama Li Jijia keluar dari BAM. Itu kestabilan performance dia itu lebih terasa loh guys. Lebih ketenangan dia gitu. Terus saya enggak tahu sih apakah dia selama di BAM memiliki pressure atau tekanan. Karena kita lihat setelah lepas telebi BAM. Kita tidak pernah dengar lagi gitu. Dia disetarakan dengan Dato'o Lee Chong Wei. Dia mungkin dia hidup di dalam bayang-bayang Dato'o Lee Chong Wei. Tapi setelah keluar BAM. Mindset dia itu berubah gitu guys. Seperti berubah. Kita melihat seperti Li Jijia yang baru gitu. Nah ini kan menjadi sebuah tanda tanya kan guys. Menjadi sebuah tanda tanya gitu. Kok seperti ini bisa gitu. Apakah yang lain juga harus seperti ini gitu kan. Ya itu perkiraan saya aja sih guys. Ya mungkin bisa juga salah ya. Oke sekian dulu guys untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax